Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya Gimana nih kabar kalian yang masih halu-haluan, udah ketemu sama realitanya belum? Jangan terlalu banyak berespetasi, karena ekspetasi gak bikin kalian bahagia, malah bikin stres Oke kali ini Yaya mau bawain alur cerita film yang masih berbau-bau superhero Kali ini berjudul Avenger Age of Ultron Adalah film superhero Amerika yang rilis pada tahun 2015 Yang diproduksi oleh Marvel Studio Berdasarkan komik superhero Marvel dengan nama yang sama Ini adalah sequel The Avenger 2012 Dan film kesebelas di Marvel Cinematic Universe Film ini ditulis dan disutradarai oleh Bapak Charles Wadden Setelah serangan yang sukses di pangkalan Hydra Tony Stark dan Bruce Banner membuat kecerdasan buatan yang disebut Ultron Dimana Ultron adalah protokol penjaga perdamaian Yang dirancang untuk membantu The Avenger melindungi dunia dari musuh mereka Tapi rupanya ada kesalahan ketika Ultron melihat umat manusia sebagai ancaman Avenger harus berkumpul kembali untuk menghentikan Ultron yang akan menyebabkan pemusnahan masal Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kalian nyari posisi santui kalian Stay humble dan kalem Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Let's go! Intro Film diawali dengan adegan bertempatan di Sokovia, Eropa Timur Avenger menyerang poster depan Hydra yang dipimpin oleh Baron Wolfgang van Sturker Dia adalah manusia bengis yang telah bereksperimen pada manusia Menggunakan tongkat kerajaan yang sebelumnya dipegang oleh Loki Mereka menghadapi dua eksperimen Sturker Si kembar Pietro Maximoff alias Quicksilver Yang memiliki kecepatan super Dan Wanda Maximoff alias Scarlet Witch Yang memiliki kemampuan telekinetik Dia juga mampu memanipulasi pikiran dan memproyeksikan energi Nah lo, tambah ngeri aja musuhnya Singkat cerita, Severo Rogers alias Captain America berhasil menangkap Sturker Sementara Tony Stark alias Iron Man berhasil mengambil tongkat Loki dan membawanya ke markas Avenger Kembali ke markas Stark Tower yang dulunya sempat ambil kini sudah direnovasi dan berubah menjadi Avenger Tower Di sana Stark dan Dr. Bruce Banner menemukan kecerdasan buatan di dalam permata tongkat kerajaan Mereka berencana menggunakannya untuk menyelesaikan program pertahanan global Ultron Stark Yang nantinya akan berguna untuk membantu tugas Avenger melindungi dunia Namun tidak ada sesuatu yang instan Bahkan mie instan pun butuh proses perebusan Begitu pula pembuatan Ultron Bukan sekali dua kali mereka mengalami kegagalan dalam pembuatannya Namun pepatah mengatakan bahwa proses tak pernah mengkhianati hasil Begitu pula kerja keras mereka Setelah beberapa kali mengalami kegagalan Akhirnya pembuatan program Ultron pun mengalami kemajuan Dan tanpa mereka sadari program itu menjadi hidup Ultron yang hidup secara tak terduga Tanpa ada protokol dari sistem Robot itu terbangun di saat Avenger sedang merayakan kemenangan mereka di Avenger Tower Ultron yang masih linglu menganggap para Avenger sebagai pembunuh yang belum bisa menjaga perdamaian dunia Ultron pun menyerang Avenger dengan segala pasukan robot Stark yang berada di bawah komandonya Stark maupun Jarvis bahkan tidak bisa mengambil alih kendali atas robot-robot tersebut Pertempuran pun terjadi di sana Masing-masing Avenger harus menghadapi kumpulan robot canggih yang diperintahkan untuk memusnahkan mereka Namun untungnya Pak Luthor berhasil menghancurkan tubuh Ultron dan kemudian pecah berkeping-keping Apakah Ultron mati? Oh tentu tidak Justru ia bebas dan pergi dengan semua data yang selama ini sudah disusun rapi oleh Stark Ultron seperti internet yang terjebak di dalam kabel-kabel Jadi setelah cangkangnya rusak, di saat itu pula ia mendapatkan kebebasan mutlaknya Ultron melarikan diri menuju Sokovia Di sana ia menggunakan sumber daya di pangkalan Sokovia Strucker untuk meningkatkan tubuhnya yang belum sempurna Tak hanya itu, ia juga bangkit dengan semangat baru dan membangun pasukan robot drone Dia juga membunuh Strucker dan kemudian bertemu dan merekrut si kembar Maximoff Awalnya si kembar bersaudara itu tidak berniat untuk membunuh Avenger Namun Ultron dengan mulut nyinyitnya berhasil memprovokasi mereka Ia menanamkan sikap dendam pada keduanya dan menjanjikan sesuatu yang menarik Dan pada akhirnya mereka tertarik Mereka siap untuk membalas dendam karena mereka meyakini bahwa Struck bertanggung jawab atas kematian orang tua mereka Akibat senjata yang diproduksi oleh perusahaan Struck Industries Ketiganya pergi ke pangkalan perdagangan senjata Yolaisis Cloud untuk mendapatkan Fribunium Wakada Awalnya mereka tidak diterima di tempat tersebut Orang-orang mengira mereka hanya penjahat iseng yang kebetulan mencuri menggunakan robot buatan Struck yang mereka curi Mendengar hal tersebut Ultron ngambek Dia tidak terima jika harus disamakan dengan Iron Man atau salah satu karya Struck lainnya Mereka akhirnya membuat kekacauan di sana Tak lama setelah itu The Avenger berhasil menemukan mereka Dan seperti biasa terjadilah pertarungan Wanda dengan licik mencoba mengendalikan pikiran Hawke namun ia gagal Dia malah pingsan di saat terkena panah listrik Wanda yang pingsan pun dibawa lari oleh kakaknya Di sisi lain rupanya Black Widow berhasil terkena kekuatan Wanda Kini pikirannya dalam pengaruh kekuatan Wanda dan jadi berhalusinasi sesuatu hal yang tidak masuk akal Ia semakin dihantui pikiran-pikiran yang paling menakutkan menurutnya Hal itu terjadi pula pada Thor dan Kapten Amerika Mereka sedang mengalami ilusi yang tak seharusnya dilihat Pikiran mereka teracuni oleh hal-hal yang membuat mereka hilang akal Kembar Maksimo berhasil melatihkan diri dari Avenger Mereka pergi ke pesisir yang kebetulan dekat dengan kapal Avenger Wanda terpikirkan suatu ide Ia membuat Hull mengalami ilusi dan mengamuk di tengah kota Untungnya Stark berhasil menghentikannya Ia terpaksa harus menggunakan Veronica yaitu sebuah setelan Iron Man Namun dalam versi Jumbo Singkat cerita, anggota Avenger yang lain sudah sembuh dari halunya Dan Hull pun sudah ditaklukan Dan Avenger pergi dari sana untuk menghentikan rencana Ultron Sebelum itu mereka mampir ke Hawke untuk singgah Di sana mereka disambut oleh istri dan anak-anak Hawke Dan di rumah itu pula tumbuh benih-benih cinta Antara Dr. Banner dan Natali Eh cie sempat-sempatnya ya Melihat tidak ada jawaban yang ditemukan di sana Thor berangkat untuk berkonsertasi dengan temannya Dr. Eric Selving Tentang arti masa depan apokaliptik yang dilihat dalam halusinasinya Sementara Romanov dan Banner mendiskusikan kemungkinan melarikan diri bersama setelah menyadari ketertarikan mereka bersama Namun Nick Fury datang dan mendorong tim untuk melawan dan menghentikan Ultron Di Seoul Korea Selatan, Ultron memaksa salah satu sekutu Avenger Dr. Helen So Untuk menggunakan teknologi jaringan sintesisnya Ia ingin Dr. Helen menggabungkan peribanium dan permata tongkat Loki Untuk menyempurnakan tubuh baru baginya Nyawanya terancam jika ia tak mematuhi perintah Ultron Saat Ultron mengunggah dirinya ke dalam tubuh sintesis Wanda kemudian dapat membaca pikirannya dan menemukan rencananya untuk memusnahkan umat manusia Mereka pun berdebat karena rencananya sangat bejat Dan Dr. Helen mematikan proses penyempurnaan Ultron Ultron yang kesal langsung menembak Dr. Helen beserta anak buahnya Ia beserta antek-antek robotnya pun pergi meninggalkan laboratorium tersebut Tak lama Kapten Amerika tiba Maximoff bersaudara kini kontrak dengan Ultron Mereka kemudian bergabung dengan Kapten Amerika untuk mengalihkan perhatian robot bejat itu Sementara Black Widow dan Hawke berusaha mengambil tubuh sintesisnya Mereka pun gelut dan membuat kekacauan di kereta Di saat Black Widow hampir berhasil memindahkan peti yang berisi tubuh sintesis Ultron Dari arah belakang robot itu menariknya dan jatuh bersamaan Hawke yang mengkhawatirkan dengan enggan membawa peti itu kembali ke Stark Dan Banner di Avenger Tower Setelah selesai dengan urusan di kereta Roger dan kembar Maximoff pun menyusul Sesamanya di markas, Dr. Banner dan Tony Berencana memasukkan prosesor Jarvis ke dalam tubuh sintesis Ultron Meskipun awalnya Dr. Banner tidak setuju Karena takut hal-hal yang lebih buruk terjadi Namun Stark tetap berhasil meyakinkannya Mereka pun segera mengutang-atik robot itu Namun tiba-tiba Kapten Amerika datang dan membawa si kembar bersamanya Kapten Amerika dan anak buah barunya sangat menentang rencana dua orang jenius itu Mereka berusaha menggagalkannya dengan membuat kekacauan di laboratorium itu Namun Thor datang dengan aliran listriknya yang berguna untuk membantu mengaktifkan tubuh Peti tersebut terisi daya dengan lebih dari cukup Tak lama kemudian, makhluk botak berwarna merah muncul dari peti Semua orang terkejut melihatnya Makhluk itu segera menyadari apa yang terjadi Ia mulai menjinak Kemudian Thor menjelaskan pada rekan-rekannya Batu permata yang berada di tengah dahi makhluk tersebut Midstone Salah satu batu dari Infinity Stone yang memiliki kekuatan penggrusak tertinggi Dia adalah Vision, makhluk dengan kekuatan tak tertandingi Ia bahkan mampu mengangkat talu Thor yang terkenal tidak sembarang superhero mampu mengangkatnya Setelah sesi perkenalan selesai, mereka mulai membuat rencana baru Kembar Maksimov menemani Avenger kembali ke Sokovia Vision menghadapi Ultron seorang diri Dia berniat mengeluarkan makhluk bejat itu dari dalam jaringan Namun karena dia masih nyubi, aksinya berhasil dipatahkan Ultron Ultron merasa dunianya telah terengut dan rencananya ambiar Ia akhirnya menggunakan Fribanium yang tersisa untuk membangun mesin yang akan mengangkat sebagian besar dari ibu kota ke angkasa Makhluk itu berniat untuk menabraknya ke tanah dan menyebabkan kepunahan global Tak lama kemudian, Fury tiba dengan Hell Carrier bersama Maria Hill, James Rhodes, dan agen SAIL di lainnya untuk mengevakuasi warga sipil Kini Avenger berserta Vision dan kembar Maksimov tengah berkumpul di Intibor untuk menjaganya Agar Ultron tak sampai menyentuhnya Karena jika Ultron sampai menyentuhnya, tamatlah riwaya dunia Ultron pun menyerang dengan segena pasukan robotnya Perang pun pecah dan banyak jiwa yang tak berdosa dalam bahaya Namun Ultron berhasil mundur berkat tampulan mantap dari Hulk yang membuatnya terpental jauh mampus Vision dan Iron Man melanjutkan untuk membasmi pasukan Ultron yang tersisa Dan Wanda bertugas untuk melindungi Intibornya Sedangkan sisanya bertugas untuk mengevakuasi warga sipil Tapi rupanya Ultron tak menyerah begitu saja Ia kembali dengan menaiki pesawat tempur curianya dan menembak dengan sesuka hati Sayangnya, Pietro terbunuh ketika dia melindungi Hulk dari tembakan Ultron Otomatis membuat Wanda murka Kemudian, Mos Rijo melompat ke arah Ultron dan melemparnya ke bawah Dan berakhir di dalam bis Wanda menghampirinya dan mencabut jantung robot itu Mampus lu Kota yang sebelumnya dinaikkan ke atas kini mulai runtuh Akhirnya Iron Man dan Thor memutuskan untuk menghancurkannya Monster hijau yang tidak mau membahayakan Romanov jika bersamanya Memilih untuk tetap berada di pesawat dan mematikan radar Drama banget nih Ahmos Rijo Sementara itu Vision bertemu dengan Ultron yang ternyata masih hidup Dia menghancurkan tubuh terakhir Ultron yang tersisa Singkat cerita, Avenger telah mendirikan markas baru yang dijalankan oleh Fury, Hill, Sodaselfing Hawke pulang ke keluarganya dan Thor kembali ke Asgard untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan yang dia curigai telah memanipulasi kejadian baru-baru ini Demikian pula dengan Stark yang juga meninggalkan tim Rogers dan Romanov bersiap untuk melatih tim baru Avenger James Rodgers, Vision, Sam Falcon, dan Wanda Film hampir selesai Dalam adegan sisi Pan, Thanos yang tidak puas dengan kegagalannya mengenalkan Infinity Gauntlet Dan bersumpah untuk mengambil Infinity Stone secara pribadi Dan film pun benar-benar selesai Gimana nih menurut kalian alur ceritanya? Tulis aja di kolom komentar ya Oke gue Yaya pamit undur diri Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya And see you Bye bye Sub indo by broth3rmax